Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, silahkan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di my channel. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan dan juga akan sedikit mereview ya bagaimana untuk grafik HIC di PES 2019 Mobile. Nah, kenapa saya bikin ini? Karena masih banyak sekali komentar yang bilang semoga aja ada update-an untuk kenaikan grafiknya. Nah, sebenarnya untuk grafik ini tergantung dari handphone kalian masing-masing dan juga bisa kalian setting ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu kalian masuk dulu ke PES 2019, kalian jangan masuk dulu ke permainannya, jadi tampilan awal seperti ini ya. Mungkin di beberapa di antara kalian pasti sudah tahu dan mungkin juga pasti ada yang belum tahu. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa tekan aja, ini tombol yang ada di bawah itu garis 3 ya. Nah, kemudian di sini akan ada pengaturan video teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri nih ya. Untuk grafisnya, di sini saya mengatur ke resolusi tinggi. Kemudian untuk yang kedua itu ada standar dan yang terakhir itu adalah resolusi rendah. Kemudian untuk lagi bingkainya, di sini ada dua pilihan nih teman-teman. 60 fps dan juga 30 fps. Mungkin kalau misalnya kalian yang bilang untuk grafiknya kurang bagus ataupun nggak bagus-bagus sekali. Itu karena kalian belum setting seperti ini teman-teman. Nah, kemungkinan besar kalian masih standar ya. Masih standar, kemudian juga untuk fpsnya masih 30. Nah, di sini saya setting langsung ya untuk ke resolusi tinggi. Kemudian untuk fpsnya 60 fps, kalian bisa lihat sendiri nanti. Untuk gameplaynya seperti apa teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya ya teman-teman. Kita akan tunjukin gameplaynya seperti apa nih. Nah, di sini kita sudah masuk nih. Kita langsung aja menuju ke bagian pertandingan ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kalian bisa lihat ya. Tentu pasti kalian bisa lihat untuk perbedaannya aja. Ini untuk animasi perpindahannya ke menu ini aja sudah bisa kalian lihat. Ini beda sekali ya. Dengan resolusi standar ataupun resolusi rendah. Di sini sudah bisa kalian lihat. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung masuk aja ke pertandingan ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana untuk grafik ya di pertandingan. Oke, langsung aja di sini kita main. Sebenarnya semua itu tergantung dari handphone kalian ya teman-teman. Jadi, untuk handphone kalian yang mampu memainkan resolusi tinggi ya pasti bisa. Namun untuk handphone kalian yang nggak mampu ya harap malumin aja ya teman-teman. Karena kemarin saya juga menggunakan HP Xiaomi Redmi 3. Itu nggak bisa ya untuk main resolusi tinggi. Karena pasti macet teman-teman. Nah, ya terpaksa saya harus menggunakan untuk resolusi standar aja. Nah, di sini saya menggunakan HP Asus Zenfone Max Pro M2 ya. Dengan spesifikasi Snapdragon, untuk prosesornya Snapdragon 660. Kemudian untuk RAM 4GB dan internal 64GB. Kemudian untuk GPU-nya itu Adreno 512 ya teman-teman. Sementara untuk HP Xiaomi Redmi 3 saya kemarin itu, yang biasanya saya gunakan untuk main juga. Itu untuk prosesornya itu Snapdragon 625 ya. Kemudian untuk RAM 2GB dan internal 16GB. Nah, itu standar sekali ya teman-teman untuk kalian mainin PES 2019 Mobile ini. Namun untuk RAM 4GB untuk Snapdragon 660 ini sudah cukup tinggi ya. Kalian juga sudah bisa mainin PES 2019 Mobile ini dengan menggunakan resolusi tinggi. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk dari tampilan rumputnya, kemudian dari pinggir lapangan. Itu kalian sudah bisa bedakan sendiri. Di sini juga saya sambil nge-record. Ini nggak ada masalah sama sekali ya teman-teman. Nggak ada patah-patah, nggak ada lag-nya juga. Nah, di sini kalian bisa lihat. Untuk dari tampilan rumputnya aja itu halus banget ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang pengen setting seperti ini, ya kembali lagi harus kalian sesuaikan dengan handphone kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat aja ya teman-teman. Nah, untuk di pinggir lapangan itu kalian bisa lihat itu ada kameramen ya dan juga yang lain-lain. Itu kalian nggak bakal dapetin kalau misalnya kalian menggunakan resolusi standar ataupun resolusi rendah. Nah, kemudian juga untuk reply-nya kalian bisa lihat sendiri ini nampak sekali perbedaannya ya teman-teman dengan resolusi standar yang biarnya saya mainin ya. Nah, kalian bisa lihat itu di pinggir lapangan itu ada kameramen, kemudian ada petugasnya, dan yang lain-lain itu banyak sekali perbedaannya di resolusi di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat ini tampilannya dari blur-nya dan juga reply-nya yang lain-lain itu juga sangat bagus sekali. Nah, jadi untuk kalian yang masih bilang kalau PES 2019 ini grafiknya kurang bagus ataupun jelek ya, jadi kalian salah teman-teman. Karena semua itu ada pengaturan dan juga menentukan dari kemampuan HP kalian masing-masing. Oke lah teman-teman, ini sedikit review saya ya untuk mengenai grafik dari PES 2019 Mobile dengan menggunakan resolusi tinggi. Nah, nanti kalian bisa coba di handphone kalian masing-masing aja ya, apakah mampu atau tidak. Kalian setting seperti yang saya setting tadi. Oke lah teman-teman, saya kira untuk video saya kali ini begitu aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Sekian video saya kali ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!